Halo guys, welcome back to my channel Oke, video kali ini spesial Saya akan tunjukkan berkenaan Bantuan yang diulurkan kepada kita Melalui kerajaan Jadi, first time saya facecam Jadi, saya akan tunjukkanlah Bukti disini bahwa kerajaan Ada mengagihkan RM50 E-wallet kepada kita semua Jadi, disini saya sudah dapat Apa ini Rujukan disini Begau my sejahtera Aplikasi pengawasan penularan covid Jadi, di bagian ini Dia bagitahu Panduan muat turun E-wallet untuk tebus Di penjana RM50 Kita klik saja Disini, dia akan bawa kita Cara daftar e-wallet dan tebus RM50 di penjana Kredit percuma Jadi, kita boleh guna 3 E-wallet, yang pertama boost Yang kedua grab pay Dan yang ketiga touch and go Jadi, disini dia terangkanlah semua Berkenaan bantuan ini Jadi, saya akan sertakan link Di description disana Tentang artikel ini Anda boleh baca Untuk mengetahui bagaimana Anda dapatkannya Disini dia bagitahu Ia diberikan kepada warga negara Berusia 18 tahun ke atas Berpendapatan kurang 100 ribu setahun Jadi, siapa yang lepas syarat ini Dia boleh mohon RM50 Touch and go Boost app Ataupun Grab Jadi, disinilah Kita akan lihat Dia akan beritahu bagi pengguna boost Boleh sila klik Ini dia bagitahu Klik bagian ini Grab pay Klik yang disediakan Bagi pengguna Android Klik link ini Pengguna iPhone Atau Dia punya Seangkatannya Boleh klik saja Jadi, disinilah Untuk tahu lebih lanjut Apa yang perlu anda lakukan Bagi pengguna touch and go E-wallet Bagi pengguna boost Dan bagi pengguna Grab Jadi, disini Dia bagitahu juga Program Ransangan Digital Isentif itu naik Rakyat akan memperuntukkan RM450 juta Secara keseluruhan Seperti itu Jadi, boleh mohon saja Daripada aplikasi MySejahtera terlebih dahulu Anda mohon di bagian sana Dan otomatik Anda akan dapat RM50 nanti Yang akan dikreditkan Kepada anda Jadi, mungkin itu saja Video kali ini Jangan lepaskan peluang ini Untuk dapatkan RM50 Tersebut Nanti anda bolehlah Beli top up percuma Di JK Maxi Selkom Dan banyak lagi Ok guys Assalamualaikum And peace Bukh Selamat mengema